Tetapi meskipun pemeriksaan awal memang yang bersangkutan mengakui sebagai pengguna pengguna narkotika jenis gelanja tersebut yang mengeruti hampir sekitar satu bulan ini menggunakan jenis gelanja tersebut. Motif, ya dia nampai gak bapak-bapak ini, bahwa ini yang pertama adalah mengisi kekosongan waktu dan juga ada satu yang kendala buat yang sekitar sangka ini, bahwa memang dia katanya susah tidur. Beberapa orang yang disusah tidur dengan tergiatan selama covid-19 ini, jadi di rumah saja serikat juga dimanfaatkan waktu untuk melakukan hal yang salah. Ini penakuannya. Tetapi kita masih menjalani apakah masih ada kemungkinan yang lain dan sementara hasil pemeriksaan dari penyelidik saat narkotika di Jakarta Selatan memang yang bersangkutan adalah positif. Jadi kita sudah kepenanganan, tidak kurang beberapa hari yang lalu. Pengacaranya juga sudah siap, sudah ada yang mendampingi. Sampai dengan hari ini memang ada pengajuan. Ada pengajuan dari tim pengacara kuasa hukum daripada tersangka ini untuk mengajukan rehabilitasi atau pengajuan aksesmen. Sudah pengajuan sudah diterima, silakan saja itu hak dari tersangka. Tapi kita masih menunggu nanti hasil dari BNP DKI Jakarta. BNP DKI Jakarta Selatan, kalau memang hasil pengajuan dari para tim kuasa hukum yang memperkuatkan, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID. Terima kasih sudah menonton!